Intro Gimana guys, udah cocok belum? Nah jadi, pertemuan ini adalah salah satu dari beberapa momen keakrapan Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo belakangan ini. Tepatnya ketika Bakal Capres Koalisi Perubahan dan Bakal Capres PDI Perjuangan itu menghadiri acara Hari Menjadi Manusia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2023. Katanya Anis nih, keakrapannya dengan Ganjar sebenarnya hal yang biasa. Sebab bagi Anis, lawannya dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 adalah kawan dalam berdemokrasi. Terlebih juga, Anis mengaku memang sudah berteman lama dengan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Cuma kita berteman lama, dari zaman kuliah. Kan saya sering sampaikan, sebenarnya mengulang, saya udah berkali-kali bilang, yang namanya lawan debat itu teman berpikir. Lawan voli itu teman olahraga. Lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman lemdemokrasi. Jadi, biasa saja ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan tetap berteman. Untuk saat ini, Anis dan Ganjar sama-sama belum mengumumkan figur bakal calon wakil presiden mereka. Namun, ada beberapa figur yang digadang-gadang menjadi baca wapres Anis. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Gubernur Jawa Timur Kofi Fah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Hiriawan. Selain itu, belakangan muncul juga nama baru, seperti Putri Mendiang Presiden keempat Gusdur Yeni Wahid, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Sementara itu, soal bakal cawapres Ganjar, PDIP telah mengerucutkan lima nama. yakni AHY, Menparekraw Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Fohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!